Berita selanjutnya dapatkan hukuman penjara 2 tahun Rido Roma ditahan di Lapas, Cipinang. Pedangdut Rido Roma telah menerima fonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara soal kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba. Hal tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti. Ia mengungkapkan Rido Roma telah berstatus sebagai narapidana, anak dari Roma Irama itu diponis 2 tahun hukuman penjara pada 21 September 2021. Saat ini Rido Roma sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis 28 Oktober 2021 sore. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian menangkap kembali Pedangdut Mohamad Rido Irama alias Rido Roma. Rido Roma ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Disebut-sebut Rido ditangkap di kawasan Jakarta. Putra Raja Dangdut Roma Irama ini dikabarkan positif menggunakan ampetamin. Hal ini bukanlah kali pertama Putra Raja Dangdut Roma Irama terseret kasus narkoba. Diketahui Rido Roma baru saja bebas bersyarat pada Jun-Januari 2020 karena kasus penyalahgunaan narkoba. Kasus pertama yang menampak menimpa Rido Roma terjadi pada Maret 2017 silam. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.